Reportase Home Location Sriwijaya Ranau Grand Fondo 2020 Pembukaan event tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Onggan Komring Ulu Selatan Sriwijaya Ranau Grand Fondo Cycling Challenge 2020 dengan tema memadukan prestasi dan rekreasi berkempat di dermaga ponton kecamatan Banding Agung berlangsung semarak dan meriah pada hari Sabtu 14 November 2020 Ribuan peserta yang merupakan pesepeda yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia bahkan dari luar negeri tampak memadati lokasi acara Kegiatan ini dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu yang juga turut ikut melakukan road bike Penyelenggaraan event skala nasional di tengah pandemi ini telah memenuhi standar kesehatan dengan menerapkan protokol COVID-19 sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona Untuk menghindari terciptanya kerumunan pelepasan peserta dibagi menjadi tiga gelombang dan mengatur jarak tiap peserta Selain itu, seluruh peserta dan pengunjung yang memasuki kawasan start dan finish diwajibkan memakai masker untuk menjaga diri masing-masing dan keamanan bersama Panitia juga menyediakan masker gratis bagi peserta dan pengunjung yang tidak memakai masker Seluruh peserta Sriwijaya Ranau Grand Fondo atau SRGF 2020 dijadwalkan menempuh rute sejauh kurang lebih 100 km Dalam menempuh rute tersebut peserta wajib mendata diri di tiap checkpoint yang telah disediakan oleh Panitia Apabila tidak terdata maka peserta dianggap gudur atau didiskualifikasi Yang saya hormati tokoh sepeda Oku Selatan, Bapak Popo Ali dan Pak Solihin yang hadir juga Ini tahun pertama 2019, tahun kedua 2020 dan selanjutnya Kita inginkan setelah tiga kali kita menyelenggarakan ini dengan baik Maka berikutnya akan menjadi series sebagai agenda nasional untuk Grand Fondo Terima kasih atas semua partisipasi, semua pihak, para sponsor para pejabat yang terkait Pemerintah Kabupaten Oku Selatan Pemerintah Kabupaten Oku Selatan dan seluruh rakyat Oku Selatan khususnya sekitar Danorano menyambut Anda dengan penuh kerana Dan saat ini kita berada di barista dan bersama kami Sama-sama orang bersama Grand Fondo Siapa namanya mas? Aldo Aldo, dari mana mas? Dari Palembang Dari Palembang Iwi kemana datang sini? Datang sini kemarin Kemarin ya Apa persiapan untuk ikuti? Persiapan yang pastinya kita menyiapkan bisik Terus juga harus nyari tempat tidur itu Tidur untuk minimal 8 jam Minimal 8 jam Lalu kita juga bukai serin cincin Untuk menyemarkan kegiatan ini Panitia juga menyiapkan hadiah untuk para peserta yang berhasil mencapai garis finish dan juga doorpress untuk para pengunjung Yang menarik, selain hadiah yang telah disiapkan oleh Panitia Gubernur Sumsel Haji Hermanderu menambahkan untuk hadiah juara pertama berupa 1 buah mobil dan juara kedua 1 unit sepeda motor Sedangkan untuk doorpress disiapkan hadiah berupa peralatan elektronik Dari Danorano, Sumatera Selatan Tim Liputan Palembang Baru TV mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!